mengikuti webinar hari ini di mana kami dari Little Heart Community mengadakan webinar dengan tema stop stunting. Sebenarnya kita sudah seringkali ya mengadakan webinar dan kali ini kita kembali mengangkat tema tentang stop stunting dan kita mempunyai narasumber yang sudah berkompeten di bidang gisi seperti biasa dokter kesayangan kita dokter Ayu Eka Mila. Sebelumnya kita mau share sedikit tentang LHC ya mungkin di sini ternyata yang ikut di webinar kita kali ini justru banyak dari teman-teman di luar LHC. Jadi LHC itu adalah Little Heart Community komunitas orang tua yang mempunyai anak PJB. PJB itu penyakit jantung bawaan. Jadi kalau orang awam bilangnya bocor jantung gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya kenalan, saudara, yang anaknya bocor jantung bisa menghubungi kami. Kami punya komunitas dan kami akan memberikan banyak informasi. Kita supporting group di sana, kita seperti keluarga, kita akan berbagi dengan teman-teman semua. Sebelum mulai saya akan membacakan sedikit CV dari narasumber kita dokter Ayu Eka Mila. Jadi beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpresu Korono lanjut di SD Negeri Patrang 2 Jember. SMP Negeri 2 Jember. SMA Negeri 1 Jember. Pendidikan dokter umum Universitas Air Langga Surabaya. Pendidikan spesialis Tena Asenusdin Makassar. Pendidikan Magister Kesehatan Universitas Asenusdin Makassar. Sekarang beliau praktek di Rumah Sakit DKT Jember, Rumah Sakit Kaliwata Jember, Apotek Juwan Medika Gajah Mada. Bagi teman-teman yang mau tanya detailnya prakteknya dokter Ayu bisa menghubungi kami. Seperti itu. Satu dan tempat kami persilakan untuk dokter Ayu. Sebelumnya kami mohon teman-teman bisa di-mute semua ya supaya materi bisa kita terima dengan baik dan bisa dengan jelas supaya webinar ini berjalan dengan baik. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan bisa langsung menyampaikan di kolom chat. Nanti kita di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan. Silahkan dokter Ayu. Oke. Assalamualaikum semuanya. Malhamdulillah bisa ketemu kembali ya setelah sekian lama. Fase pandemi malah kemarin lebih sering ketemu. Kedengeran, Bu? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, dok. Jelas. Oke. Nah. Sebenarnya sudah lama saya ingin banget. Sudah berapa bulan yang lalu ya sudah ngomong, sudah ngobrol sama memanyakan ya. Cuman seperti sudah hampir setahun kali ya kita ngobrol. Cuman pelaksanaannya Masya Allah berturut-turut saya mendapat kenikmatan setelah suami meninggal. Kemudian anak saya harus fight untuk bisa kuliah. Alhamdulillah yang kemarin ikut acara terakhir. Terima kasih bantuannya diperbolehkan ikut acara dan sudah masuk Fakultas Gerokteran UI tahun ini. Alhamdulillah. Dan untuk acara ini sebenarnya salah satu metode saya sebagai pengampu dari beberapa puskesmas dikasih mandat tentang stunting. Sebenarnya kalau stunting semuanya sudah hafal ya di luar ala. Cuman yang saya ingin banyak hal yang kita diskusikan di sini. Kita tidak hanya berbicara masalah efek samping, penyebab, penanganan. Tapi kita sudah berbagi di kelompok. Saya ingin kita berbagi di masyarakat. Saya cukup kaget kemarin ditugaskan di saya dapat lima puskesmas. Satu saja, satu puskesmas saja itu di ajung 340 anak stunting. Bayangkan itu 340 anak stunting. Saya langsung terhenyak kaget dan saya tanya penanganannya. Saya tanya penangannya ke dokter puskesmas. Dan penanganannya adalah pekan namanya. Kemudian makanan tambahan itu satu telur, satu anak. Kalau tidak ada diganti dengan kacang hijau. Kalau tidak ada diganti apa begitu. 17 ribu per bulan. Kira-kira semuanya yang sudah belajar tentang stunting. Bisa seperti itu? Saya bilang ini PHP, pemberi harapan palsu. Makanya saya gercep sudah. Saya bukan orang pemerintahan. Saya bukan orang-orang di rumah sakit negeri. Jadi saya freelance. Saya dokter swasta murni. Tapi hati saya lebih daripada yang ada di sana. Jadi saya mau di sini juga kita membicarakan kasus-kasus yang memang ada di sini. Dan kita mencari solusinya. Mencari solusi bersama untuk anak-anak di sekitar kita. Dan sudah mulai banyak sekarang yang datang ke tempat praktek untuk istilah saya menyerahkan diri. Menyerahkan diri untuk didiagnosis. Menyerahkan diri untuk ditangani. Dan saya sangat senang. Dan testimoniannya selalu satu. Tetangganya bilang. Tetangganya bilang. Anaknya stunting. Jadi diskusi sama dokter Ayu. Wah saya lebih bangga lagi. Artinya tetangganya ngerti caranya mendiagnosis itu. Wah keren. Jadi usaha kita sudah mulai menyebar. Makanya acara ini saya perbolehkan untuk diikuti oleh umum. Karena saya mau semangatnya ini maju. Semangatnya ini berkembang kemana-mana. Kalau dari semangat ini sudah ada. Baru kita sebagai istilahnya eksekutor untuk bisa mencari jalan. Jadi media. Kita cari jalan untuk bisa. Dan tugas kita. Tugas kita bukan berat ya. Tidak ada tugas berat. Tugas kita panjang kemudian besar. Untuk bisa tidak hanya LHC. Tidak hanya di LHC saja. Karena anak-anak kita adalah anak-anak Jember. Kita tinggal di Jember. Maka amanah kita adalah anak-anak Jember. Nah itulah salah satu tujuan saya mengundang. Bapak dan Ibu ke acara ini. Salah satunya. Oke. Kita bicara dampak buruk stunting. Terhadap tumbuh kembang bayi dan anak. Ini adalah makalah saya ketika saya maju di mana? Di KT. Yang diikuti oleh Ibu-Ibu Persit. Dan Alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik. Dan Alhamdulillah setelah itu banyak yang datang ke tempat praktek untuk diskusi. Goal saya adalah itu. Mengenal dan akhirnya gelisah. Setelah gelisah mencari pertolongan. Oke lanjut slide. Nah kita tahu stunting ya. Stunting itu adalah pendek ya. Tapi ada garis bawahnya. Pendeknya itu bukan sembarang pendek. Pendeknya itu disebabkan oleh kekurangan gizi. Dan dalam waktu yang lama. Jadi kata kuncinya ada di pendek. Atau gagal tumbuh. Kemudian kekurangan gizi lama. Dan satu lagi. Dibawa usia dua tahun. Sebenarnya stunting bisa untuk semua usia. Tapi kenapa diarahkan ke arah dua tahun nanti kita bicarakan. Oke lanjut. Slide. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat. Ini ada di buku pink kita ya. Di buku imunisasi kita. Di buku KMS kita. Dilihatlah pada. Ada namanya length height. Itu length itu panjang. Hek tinggi. Jadi kalau untuk anak di bawah dua tahun. Diukurnya pakai length atau panjang. Karena dia harus tidur. Karena dia belum menogakkan badannya. Ada yang sudah jalan dok. Iya. Tapi belum tegak. Hek tinggi. Untuk anak-anak di atas dua tahun. Atau. Yang sudah berjalan di atas dua tahun. Ada anak-anak sipi. Terima palsi. Sampai usia. Tiga tahun. Lima tahun pun. Mereka belum menegakkan badannya. Berarti pakai length. Panjang badan. Nah. Di situ ada angka ya. Tiga. Dua. Nol. Minus dua. Minus tiga. Tahun lalu kita sudah membicarakan ini ya. Bagaimana cara mengeknosis. Jadi. Ada dua terbawah itu. Minus dua. Minus tiga. Itu. Kata kuncinya. Kalau dia sudah di. Angka di bawah. Minus dua. Maka kita sebut sebagai stunted. Bukan stunting ya. Stunting itu perlu diagnosis tambahan. Kurang gizinya. Apa kurang. Apa asupannya. Kalau di bawahnya minus tiga. Itu namanya severely stunted. Sangat pendek. Jadi kalau di bawah minus dua itu stunted. Di bawahnya minus tiga. Severely. Sangat. Sangat pendek. Oke lanjut. Nah sekarang. Kita lihat kunci pertama. Yaitu usia dua tahun. Kenapa sih usia dua tahun. Emang apa salahnya di usia dua tahun. Kenapa enggak lima tahun aja. Karena pada usia dua tahun. Terjadi suatu kondisi. Di persyarafan anak. Itu seperti genderang perang. Saya bilang. Jadi di sana itu. Kalau sel syarafnya. Sel syaraf anak. Itu sudah sempurna. 99% terbentuk ketika dia lahir. Jadi sedang awal. Trimester awal. Sampai dengan usia sembilan bulan. Itu sudah sempurna. Sel syaraf. Itu terkait banget sama genetik. Sama gisi mama. Genetik sama gisi mama. Tapi. Yang menentukan kepandaian anak. Itu bukan jumlah sel syarafnya. Bisa saja sel syarafnya lebih banyak. Tapi yang menentukan adalah hubungan antar sel syaraf. Atau kita sebut sebagai sinak. Jadi misalkan sel syaraf pendengaran. Sel syaraf penglihatan. Dia terbentuk sempurna. Tapi kalau tidak terhubung. Maka dia tidak mengerti artinya. Atau dia tidak bisa mengekspresikan hal tersebut. Akhirnya apa yang didengar. Apa yang dilihat tidak bisa diekspresikan. Nah semakin banyak sinak terhubung antar sel syaraf. Semakin pandelah anak itu. Nah sinak ini. Hebatnya. Setiap detik. Dalam kehidupan awal. Tepatnya dua tahun kehidupan. Itu setiap detik. Itu 700 sinak. Setiap 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 dalam kehidupan mereka. Itu 700 sinak. Dan sinak ini terbentuk karena dua hal. Kita sudah tahu. Yang pertama nutrisi. Yang kedua stimulasi. Dan itu terbentuk hebat-hebatnya di usia sebelum dua tahun. Kita lihat di sana. Kalau ketika lahir. Lihat. Sampai dengan usia dua tahun. Sel syarafnya sama. Yang hitam-hitam bendol-bendol itu sama. Tapi lihat. Saat lahir. Dia itu sepi. Tapi begitu usia dua tahun. Masya Allah. Itu seperti. Apa namanya. Akarnya itu semakin banyak. Itulah yang menentukan kepandean anak. Jadi bukan banyaknya sel. Tapi memang kalau banyak selnya banyak. Sinaknya bagus. Mesti aja lebih pintar. Oke lanjut. Nah ini ilustrasinya. Bahwa pada dua tahun. Sebelum dua tahun. Kehidupan seorang anak. Lihat itu. Wih tinggi banget. Bahkan seperti lereng gunung itu. Nah setelah itu dia akan melandai. Tidak lagi seperti lereng gunung yang tajam. Karena di sanalah terjadi. Rapidly growth of the brain. Jadi rapidly growth. Jadi pertambahan. Perkembangan syaraf anak secara cepat sekali. Itu keazaiban yang terjadi pada anak-anak kita. Oke lanjut. Makanya anak itu tidak bisa disebut sebagai miniatur dewasa. Bukan. Sama sekali bukan. Mereka itu individual sendiri. Jadi jangan tangani mereka sebagai ayahnya yang kecil. Atau ibunya yang kecil. Jangan. Karena mereka adalah individu yang berbeda. Fiswatnya berbeda. Jadi tanggapi mereka sebagai individu yang istimewa. Spesial. Lanjut. Nah ini. Ada yang disebut sebagai periode sensitif. Yaitu periode di mana sel syaraf pada otak anak itu terjadi perkembangan yang cepat. Tepatnya sampai dengan usia akhir dari masa anak. Sebenarnya sampai usia 5 tahun. Tapi dibalik periode sensitif ini ada yang namanya periode kritis. Yaitu sejak anak itu lahir sampai usia 2 tahun. Oke. Sejak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Periode kritis. Periode puncak. Dan fase ini tidak dapat kembali. Dan tidak terjadi di fase kehidupan selanjutnya. Nah jadi kalau puncak ini kita gagalkan maka hancur puncak. Hancur. Lerengnya setelah itu akan jatuh. Jadi kalau puncak itu turun maka lereng selanjutnya akan turun. Kalau puncak ini istimewa maka hasil selanjutnya lebih istimewa lagi. Kalau awal terjadi jedak dalam kandungan. Tapi periode kritis terjadi sejak anak itu lahir sampai dengan usia 2 tahun. Di mana sinap itu terjadi cepat sekali. Oke lanjut. Nah ini ilustrasi yang sering saya gambarkan karena bagus sekali bagaimana perkembangan otak manusia. Dari dalam kandungan sampai dengan dia itu awal kehidupan. Yang paling berkembang itu adalah dari segi sensori. Sensor itu sama dengan sensor. Jadi di tepi-tepi penglihatan, pendengaran, penciuman itu yang berkembang awal. Seperti pendengaran. Bayi itu sejak awal, trimester awal itu pendengarannya sudah berkembang baik. Mereka pendengarnya sudah bisa mendengar. Tapi, ada tapinya yang didengar adalah suara jantung ibu awalnya. Jadi yang suara yang pertama kali didengar bayi dalam kandungan itu adalah suara jantung ibu. Nah begitu berkembang, selanjutnya yang didengar adalah suara ibu. Suara ibunya akan terdengar. Suara yang lain belum terdengar atau hanya sayup-sayup. Karena diredam oleh air ketuban. Nah di atas, kalau saya tidak tahu, di atas tujuh bulan baru yang lainnya akan terdengar. Kemudian selanjutnya, setelah fase sensoris ini berjalan sampai dengan puncaknya dan dia mulai turun landai, maka selanjutnya yang terbentuk adalah pusat bahasa. Pusat bahasa terbentuk awal-awal jadi enam bulan sampai dengan dia sekitar usia empat sampai lima tahun. Puncaknya pada saat sebelum satu tahun. Nah setelah pusat bahasa berkembang, maka pusat selanjutnya yang akan siap untuk lari estafet itu adalah fungsi kognitif yang lebih tinggi. Pengenalan banyak sekali di sana. Jika salah satu puncak ini tidak terbentuk atau landai, maka puncak lain akan landai. Jika pusat penglihatan, pendengaran, penciuman itu landai, maka jangan heran anak kita akan gangguan bahasa atau gangguan bicara. Makanya gangguan pendengaran harus didetect sejak awal. Karena apa? Kalau terlambat maka gangguan bicara atau gangguan bahasa. Jika gangguan bahasa terjadi, maka jangan harap anak kita punya kognitif yang lebih tinggi. Jangan harap anak kita bisa berkomunikasi. Jangan harap anak kita bisa belajar yang lebih bagus lagi. Karena apa? Fungsi kognitifnya tidak terbentuk atau rendah. Nah, bayangkan slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi faktor yang bisa membentuk sinap ya, terutama itu adalah nutrisi. Yang kedua nutrisi, yang ketiga stimulasi. Ya, seperti di ajaran, maaf di ajaran muslim, apa yang kamu harus hormati? Ibumu. Selanjutnya, ibumu. Ketiga, ibumu. Baru ayahmu. Sama, nutrisi, nutrisi, stimulasi. Karena apa? Kalau nutrisi dianggap satu, maka nilainya lebih rendah. Stimulasi, walaupun tidak kuat, tapi dia ada. Anaknya masih bisa bagus. Tapi kalau nutrisi sampai tidak terpenuhi, stimulasi tetap dilakukan, atau walaupun stimulasi bagus, tidak bisa. Contohnya, anak-anak yang gisi buruk atau stunting, setelah usia lima tahun ketahuan stunting, kemudian kita stimulasi karena ibunya merasa berdosa, karena ibunya merasa sudah sadar setelah lima tahun, kemudian baru berusaha. Percuma. Karena apa? Sudah terjadi kerusakan di otak. IQ-nya sudah turun 15 dikit. Mau di stimulasi bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa sama dengan anak yang normal. Tetap. Jadi, nutrisi itu memegang peranan sangat penting pada tumbuh kembang anak. Lanjut. Nah, ini nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan apa saja. Kita sudah pernah belajar ya, makronutrien, mikronutrien. Makro artinya banyak jumlah yang dibutuhkan. Karbohidrat, lemak, protein, mikronutrien, vitamin, zinc. Penting ya, zinc itu penting banget. Sekarang vitamin K juga sudah dibuktikan, memiliki peranan penting untuk tumbuh kembang anak. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke area stunting. Kita lihat yang perkembangan anak dengan stunting dan perkembangan anak sehat. Awalnya, sel otak itu seperti anak sehat itu. Dan jika sudah masuk ke stunting, maka sinapnya rusak. Selnya boten-boten rusak. Ada yang rusak kalau memang ada gangguan, seperti kejang, itu iya, rusak. Tapi selama tidak ada gangguan penyakit tertentu, maka selnya masih bagus. Tapi sinapnya hancur. Oke, lanjut. Nah, sekarang dengan kita tahu bagaimana stunting, bagaimana perkembangan anak yang fase periode sekritis, periode sensitif, tolong letakkan stunting dimanapun. Silahkan letakkan stunting. Mau didalamkan, mau dilahir, fase lahir, sampai dengan tiga bulan. Mau di umur enam bulan. Mau di umur satu tahun. Mau di umur tiga tahun. Monggo, silahkan. Apa yang terjadi pada anak kita? Apa yang terjadi pada otak anak kita? Hancur, Ibu. Dan punya batas. Otak itu punya batas, yaitu lima tahun. Oke, lanjut. Dan ini adalah penelitian bahwa anak yang recovery, dia sudah sembuh atau sudah membaik dari stunting saat usia lima tahun, diketahui salah penelitian, memiliki kemampuan kognitif lebih buruk dari yang tidak stunting. Jadi kalau anak kita stunting, kita berharap anak kita itu lebih dari anak normal, jangan harap, sudah rusak mereka. Dan yang merusak adalah kita, ya enggak sih? Saya dan Samian yang sudah, yang tidak gercep, tidak gerakan cepat. Dan itu terjadi pada 30 persen, 27,8 persen dari anak-anak jember. Tidak sedih hati Samian. Dan itu ada di sekitar kita. Dan ibu-ibunya tidak sadar kalau anaknya stunting. Dan ibu-ibunya tidak tahu bagaimana harus ngapain. Ibunya tidak tahu anaknya harus diapain. Sampai menunggu usianya. Bayangkan itu, apa yang terjadi. Kalau mereka nanti menjadi guru-guru dari cucu-cucu kita. Kalau dia nanti mereka menjadi salah satu pemimpin kita. Dengan otak yang sudah ada gangguan. Apa yang terjadi. Kemampuan kognitifnya sudah tidak terlalu berkembang dengan baik. Kita akan dipimpin oleh, kalau kita masih hidup ya, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang post-tunting. Itu. Itu adalah generasi kita yang akan datang. Lanjut. Nah ini ya. Walaupun itu tanda merah itu, walaupun anak dengan gizi buruk atau stunting sudah dilakukan intervensi, maka nilainya tetap di bawah garis. Walaupun itu sudah dilakukan intervensi. Kalau tidak dilakukan intervensi, lebih buruk lagi. Dan IQ-nya tidak optimal. Turun 15 sedikit setelah usia 5 tahun. Sudah apa lekap 15. Kalau growth faltering berapa? 3 sampai 5. Dan itu tidak diketahui ketika sekarang. Diketahui ketika umurnya 9 tahun ke atas. Oke lanjut. Dampak stunting ya. Gangguan kognitif. Orang berprestasi di sekolah. Penghasilannya jadi kurang. Dengan penghasilannya kurang juga tidak bisa beli ONS. Benar tidak? Anaknya stunting lagi. Akhirnya jadi lingkaran setan dalam kehidupan suatu negara. Oke lanjut. Dan ini gangguan yang ingin saya bertahukan. Bahwa gangguan nutrisi dia terjadi pada seribu hari pertama kehidupan bersifat permanen. Sekali rusak, tidak bisa kembali. Sekali rusak, tidak bisa kembali ke semula. Oke lanjut. Lalu apa yang harus saya lakukan dok? Doktor cuma ngasih tahu saya. Cuman membuat saya takut. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang tua? Oke. Yang pertama harus diketahui adalah deteksi dini. Melihat bagaimana tren pertambahan berat badan dan tinggi badan anak. Itu yang harus diketahui. Terutama pada dua tahun kehidupan. Kalau yang garis-garis merah itu sesuai standar. Sesuai dengan KBM-nya. Garis biru mulai elek. Itu yang namanya growth faltering. Garis merah lebih jelek lagi. Jadi kalau anak kita sudah masuk kriteria growth faltering atau growth faltering atau fail to thrive, rencana gagal tumbuh, maka inilah kali awal kita mendeteksi. Tangkapan kalau sudah mau growth faltering. Jadi kalau anak sudah tiga bulan, dua bulan, tiga bulan, tidak naik berat badan atau naiknya tidak sesuai KBM. Dok, naik dok. Tapi cuma satu on dok. Dok, naik dok. Tapi tidak sesuai KBM. Anak saya enggak naik dok. Ini setiap kali sakit lagi yang turun dok. Jadi kayak pendulum itu berat badannya. Naik, turun, naik, turun. Nah itulah namanya growth faltering. Growth faltering saja IQ-nya sudah bisa turun tiga sama dikit pada usia sembilan tahun. Nah kalau anak-anak ini kita tangkap sebelum timbulnya stunting, aduh indah sekali. Dan ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Karena apa? Karena saya ada di praktek maksimal sekali praktek seperti hari ini nanti siang. Maksimal 60 lah. Lebih dari itu. Waduh, pulang reklek sayang. Selebihnya di mana? Selebihnya ada di tangga sameyan. Ada di sekitar kita. Bayangkan kalau salah satu orang, satu anggota LHC saja atau satu orang dalam acara ini bisa meleteksi 10 saja. Atau 5 saja. Wah, keren, Rek. Apabila ada yang peduli membuka KMS-nya. Bu, anak saman kok diri? Pinjem KMS-nya, Bu. Istilah saya kalau tempat praktek itu adalah pasportnya. Kalau Ibu mau ke tempat praktek saya, bawa pasportnya dong, bawa KTP-nya. KTP-nya itu apa? Bukan ATM KTP-nya. KTP buat saya itu itu KMS itu. Bawa KTP-nya. Ini dia tak jelas, no. Pasarannya bawa KMS ke tempat praktek. Itu kalau ke tempat praktek. Nah, sameyan sekarang saya tantang. Kalau sudah mulai melihat anak nggak naik berat badannya atau nyurung untuk kurus atau nyurung untuk pendek, tolong minta KMS-nya. Ini tak-tak delok. Walaupun aku bukan dokter, tapi aku bisa. Coba lihat di sana. Kalau sudah itu nilainya sudah kayak yang biru atau yang merah, sudah bilang. Sama kebedaan saja. Kalau kebedaan nanti nggak dianggap puskesmas. Puskesmas nggak dianggap ke tempat praktek itu terayu. Aku nggak duit-duit. Wistahlah, ngomongin asistennya. Saya perbolehkan. Kalau sampai ada yang maaf ekonomi tidak mampu, tapi ini nggak terlalu lama, kita sesuaikan waktunya. Seperti itu. Jadi growth faltering, kalau sudah ketangkap di growth faltering, belum sampai stunting, maka itu goal kita. Tapi belum jadi program sekarang. Sekarang baru stunting, jadi sudah kita tangkap ketika otaknya sudah rusak. Oke lanjut. Yang kedua adalah menilai panjang badan. Berat badan, sekarang panjang badan yang risiko stunting. Saya bukan risiko stunting atau sudah menuju stunting. Jadi kalau sudah di minus dua atau minus tiga, westah. Sama yang ngomongin, bu, ini mustah hunting ini, bu, sudah di sini, ini panjang badannya. Gampang banget ya. Di bawah itu age, usia, ada yang bulan, ada yang tahun. Yang di samping itu adalah tinggi badannya. Biasanya tinggi badan itu, apa namanya, sudah diukur oleh posyandu. Tapi jika tidak, jika ibu punya penggaris, punya anaknya yang dari Mika, gunakan. Jangan pakai penggaris yang, jangan pakai penggaris yang untuk jahit. Karena enggak sesuai. Melendak, lontok dia. Pakai penggarisnya anak-anak itu saja. Buh yang 10 cm, bu yang 30 cm. Apalagi kalau punya penggaris yang untuk nutok kita, menghukum kita, kalau kita terlambat, atau kukunya panjang, dari kayu, itu lebih bagus. Ya, sebenarnya ada alatnya. Cuman ya, kalau terpaksa sekali gunakan itu. Oke, lanjut. Slide. Nah, yang ketiga adalah pasti pemberian intervensi nutrisi yang adekuat, bila sudah mulai work faltering, stunting atau maltrinasi yang lain. Supaya terjadi catch up growth. Supaya kita bisa anak mempercepat pertumbuhannya. Namun, masalahnya, yang bisa menerapi stunting, atau mungkin malnutrisi lain, atau work faltering, itu hanya kami. Hanya spesialis anak. Tidak diserahkan ke yang lain. Masalahnya jumlah spesialis anak, di cimbernamung pintan, jumlahnya cuman berapa. Boten nutut, enggak nutut. Nah, dengan acara-acara seperti ini loh. Ya, walaupun saya bilang saya tidak bisa menciptakan tenaga spesialis anak, cuman harapan saya, saya bisa menduduk, tularkan kekhawatiran saya, dan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada saya, kepada panjendengan semua. Jadi, saya titipkan. Saya titipkan ilmu ini. Kan bukunya sudah ada. Sama sudah tahu grafik mana. Oh, ini. Grafik length and grafik panjang badan, tinggi badan. Untuk umur. Oh, ini ya. Sudah tahu begitu, tinggal di plotting. Nah, nanti masalah diskusi, monggo. Silahkan. Bahkan saya membuka jalur diskusi, kalau termasuk salah satu puskema saya, saya buka jalur diskusi, saya ajum ada lima. untuk membuka WA, WA grup. Jadi, yang memang membutuhkan diskusi, baik medis dan medis, bisa melalui grup itu. Apalagi yang anak-anak stunting. Minggu depan, saya baru ke empat puskesmas lain, minggu lain, dua minggu lalu, sudah ke puskesmas ajum. Oke, lanjut. Nah, ini saya masukkan, karena untuk membuka, membuka hati kita, untuk ibu-ibu yang, kalimatnya begini, padahal dok, anak saya sudah asli eksklusif loh dok. Ih, banyak sekali. Terutama anak PJB ya. Dok, anak saya ini sudah asli eksklusif, tapi badannya nggak naik. Nah, kita buka, kita buka pemikiran kita. Ketika anak kita umur 6-8 bulan, ya, umur 6-8 bulan, gap yang terjadi antara asupan, asli, dengan kebutuhan sebesar 30%. Gap energi ya. Gap energi. Jadi, apa yang kita berikan dari asli, itu, kenapa tidak bisa eksklusif lagi, maksudnya sudah tidak bisa sendiri, karena apa? Sudah melalui, sudah ada 30% gap. Nah, bayangkan, kalau anak-anak kita pada usia ini kan MPSC awal, dengan 30% gap, misalkan saja sekarang, kebutuhan anak itu 600 kilokalori ya, anak 6 bulan misalkan, 600 kilokalori. Kemudian, gapnya kan berarti berapa? 200 dan 200 kilokalori. Tahu nggak sih 200 kilokalori setara apa? Satu piring nasi setara berapa? 40-50, tergantung piringnya ya. Kemudian, satu paha ayam sekitar 70, kalau nggak salah. Nah, sekarang untuk 200, anak MPSC awal, berarti makan berapa? Berarti dua paha ayam dong. Dengan satu piring nasi, emang anak kita bisa kayak begitu? Apalagi ibu-ibu yang memberikan MPSC, hanya pisang dikerok, apokat di blender, ditambah asih. Sempurna makan satu kali satu hari. MPSC, sejak kemudian itu terjadi selama satu minggu. Setelah itu baru dikasih makanan utama MPSC. Bayangkan, satu minggu anak kita, kalorinya, gapnya itu terjadi kurang lebih sekitar mungkin 150. Itu udah bagus, baik banget sayangnya 150. Gapnya itu. Terjadi selama satu minggu. Sedangkan kita tahu, satu detik kehidupan, berapa tadi? 700 sinap. Jadi kalau MPSC kita tidak bagus, apa yang terjadi? Anak-anak kita sudah masuk kriteria growth faltering. Kita sudah memasukkan, berhasil. Kita sudah memasukkan anak kita ke kriteria growth faltering setelah itu. Makanya 6 bulan MPSC berat badannya malah tidak naik. Basarnya adalah itu. Jadi kalau mau kasih MPSC, jangan main-main. Jangan hanya sederhana, kasih istimewa. Oke? Lanjut. Itu yang selanjutnya, usia-usia lanjutan sudah ada. Nah ini, pada usia 6 bulan ke atas ya, terjadi. Jadi ASI itu, 6 bulan itu 615 sesuai yang diberitakan saya tadi. Nah gapnya itu adalah 200 karena energi dari ASI kurang lebih 415. Akhirnya terjadilah gap yang sangat besar antara asupan dengan kebutuhan. Oke lanjut. Nah ini adalah cara selanjutnya MPAC harus adekuat. Karena apa? Biasanya waktu ASI eksklusif anaknya gendut setelah MPAC malah turun karena terjadi growth faltering. Growth faltering akhirnya terjadi stunting. Bahkan beberapa ibu itu ngasih tajin atau kalau tidak tepung beras. tepung beras dikasih ASI. Mereka satu kali sehari. Surinnya dikasih pisang. Saya kalau mendengarkan itu rasanya ternganga-nganga sendiri. Oke lanjut. Saya lihat di internet dok. Saya lihat di Youtube. Mbah Youtube tidak selalu benar. Oke. ini adalah kebutuhan ya. Ini penting banget. Nanti siapa tahu ada yang untuk mengingatkan kita tempel di kulkas kita bagaimana kebutuhannya anak itu ya. 0 sampai 6 bulan berapa kilokalori. 7 sampai 11 bulan berapa kilokalori. Ya. Anak umur 1 sampai 3 tahun terus seribu lebih. Misalkan kita ambil aja ya. Anak umur 1 tahun. anak umur 1 tahun kemudian emaknya 3 kali sehari. Bu tadi pagi makan apa bu? Tadi pagi tuh dok saya kasih makan nasi dok cuma masuk 5 sendok dok. Sendok anu teh itu kemudian ditambah dengan sup dok. Saya sudah bikin sup. Isinya apa bu? Wortel, brokoli, kacang panjang atau mungkin kentang terus daging. Tapi dilepah dagingnya dok. Tapi dapat kaldunya dok. Terus lauknya yang tidak ada ya daging itu dok. Kadang-kadang dia mau sih tongkol tapi ya paling cuma satu sisi aja badannya. Itu dimakan 3 kali sehari. Iya kadang-kadang siang gak mau makan dok. Kita hitung. Nasi 5 sendok tergantung sendoknya kalau sendok makan paling gak sampai gak sampai 10. 10 lah. Kemudian sayur 0 0 mungkin dapat dari lemaknya anggap 20 10 sampai 20 30 ditambah dengan tongkolnya. Tongkol itu cuma setengah dok. Itu pun kalau tongkol besar gak mungkin setengah. Ya totalnya 50 lah. 50 sampai 60. Kebutuhan dia ditalikan 3. 50 kali 3 150. Kebutuhan dia 1 hari 1.100. Susunya susunya 3 kali sehari dok. Susu apa? Yang biasa itu dok. Satu kali minum 120. Wah peng. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Jadi wajar banget kalau anak-anak kita itu growth faltering atau stunting itu wajar banget dengan itu. Itu yang sebelah kanan itu pengetahuan dasar tentang makanan. Lihat apel berapa kilo kalori. Oke lanjut. Masalah-masalah yang terjadi tapi saya mau kasih di bawah sendiri itu yang merah. Anak stunting biasanya malas makan. Saya pernah dulu bicara tentang leptin masih ingat? Zet leptin itu adalah zat lapar yang ada di otak. Jika jumlah protein atau jumlah jumlah cadangan kalori dalam tubuh anak itu kurang maka leptinnya akan habis. Leptin itu bikin lapar. Jadi jangan heran kalau anak kita berat badannya enggak naik-naik kemudian enggak mau makan. Dibalik sama ibunya kalimatnya. Dok saya udah berusaha tapi anaknya enggak mau makan dok. Sudah saya ceritain seperti yang saya ceritain tadi tentang zat leptin ibunya sampai heran. Berarti wajar ya dok kalau anak saya gisinya kayak gini. Makanya ya wajar enggak mau maamnya enggak wajar gisinya. Yang enggak wajar adalah kurangnya usaha kita. Oke lanjut. Nah penanganan yang sekarang kita masuk ke penanganan namanya UNS ini tentang stunting ya tentang stunting atau mungkin kalau glut faltering kita masih bisa pakai susu biasa. Kalau stunting kita harus gunakan namanya UNS Olan Nutrition Supplement emang enggak bisa pakai telur dok. Misalkan ya kalau misalkan kita ambil yang isokalori isotnya sama jadi 100 cc 100 kilokalori 1 cc 1 kilokalori kita ambil aja dia minum sekitar 200 ya 200 kilokalori 200 kilokalori satu telur itu tergantung ya turun kampung dalam kampus ya sekitar kalau nggak salah 30 ya 30-40 saya lupa anggapannya 30 ya 30 untuk menjadi 200 berarti kali berapa sekali makan loh ya sekali makan itu kita butuh 7 6 6 telur sekali makan emang mampu ya kalau apa seperti binaragawan atau mungkin yang suka ngejim itu kan suka makan putih telur subhanallah bagus itu baru mampu tapi kalau anak-anak kita makan aja setengah telur itu pun nggak habis katanya amis pada yang dia butuhkan berapa yang dia butuhkan adalah lebih dari 5 sekali makan sekali makan itu kalau udah masalah stunting loh ya beda sama growth faltering ya kalau growth faltering nanti masih bisa kita majukan ke yang lain tapi kalau anaknya gercep kalau anaknya kalau kita nggak gercep nggak gerakan cepat dan anaknya nggak mau makan saya biasanya saya persilahkan pakai ONS tapi jumlahnya kita hitung oke nah dan syaratnya itu tadi ya energinya minimal 1 kilo kalau dipermilih kandungan lemak yang cukup dan rasa bisa diterima oleh anak dan satu lagi yang paling bagus kalau dia ada zincnya itu yang bagus oke lanjut slide nah ini kesimpulannya stop stunting bantu saya help me stop stunting biar saya bisa merasakan kenikmatan bahwa nilai stunting ya sedikitnya di jember tapi saya mau kasih berita bagus beberapa beberapa waktu ya beberapa waktu ini kita beberapa kali mendapatkan saya mendapatkan pasien saya mendapatkan pasien yang biasanya sudah periksa ke yang lainnya mungkin yang ada ikut kegiatan ini dan kemarin mungkin saya kembalikan ke Subandi ya dan kemudian maaf tidak ada saya minta maaf banget saya minta maaf biasanya kalau saya kembalikan artinya saya nggak mampu saya yang bodoh saya nggak mampu maka akan saya kembalikan ke yang lebih ahli dari saya tapi ya sudah mulai sekarang kita lebih ber berikatan kembali jika ada yang memang mengalami gangguan segera konsul ke tempat praktek sehingga tidak terlambat dan beberapa kali pula saya sudah berusaha untuk merawat atau untuk membina ya pasien-pasien yang mengalami gizi buruk dan Masya Allah Masya Allah nggak usah hitungan minggu bu itu kan hari berhasil saya sampai geleng-geleng yang kemarin anggota baru diare kemudian pakai ONS Alhamdulillah berhasil sudah pulang mungkin atau sudah bergabung dengan grup bagus silahkan bergabung dengan grup ini adalah grupnya orang-orang mencari berkah ya mencari jalan mencari berkah kalau yang sudah kemarin sudah operasi ya teman kita di Jakarta dan berhasil kondisinya sudah bagus dinyatakan bagus atau teman-teman lain yang mungkin melihat sekitarnya walaupun tidak penyakit jantung ajaklah nggak apa-apa untuk bisa bergabung dalam acara-acara seperti ini atau untuk diskusi monggo silahkan oke itu slide terakhir saya maternuun monggo saya buka sesi pertanyaan walaikum warahmatullahi walaikumsalam siapa itu saya umur ibunya Muhammad Rai subhanallah udah pulang bu Jakarta belum pulang bu saya masih stand by di Jakarta untuk pemulihan walaupun pemulihannya cepat saya tetap waspada ya untuk jahitan ya bu jadi tetap disini di Jakarta ingat ya covid masih meningkat ya disana ya bagi tangan pakai masker dan saya pun membatasi tamu-tamu ya ya membatasi tamu-tamu masya Allah jazak keleheran untuk bu Ayu ya yang begitu tugas saya bu tugas saya saya dikasih amanah sama Allah yang begitu berapa berat badannya sekarang bu kemarin kita keluar rawat inap itu 3,7 ya bu ya sekarang udah 18 hari lah dari rawat inap timbangannya 4,4 masya Allah masya Allah subhanallah teratur minum susunya dan sudah gak pakai OKT udah enggak bu udah di apa di IW itu udah gak masuk gak gak pakai NGT jadi di rawat inap udah semua udah lepas sisa NGT untuk untuk apa namanya untuk ini aja apa namanya kehatian-hatian aja setelah satu hari semua yang kita tidak tersedak ibu ya setelah sebenarnya dia udah kuat minumnya udah kuat udah kuat ototnya juga udah kuat ya otot-ototnya udah kuat ya Masya Allah nutrisinya sekarang udah masuk ke tangan udah masuk ke kaki ya Alhamdulillah nanti tinggal PR kita stimulasi ya bu mempertahankan nutrisi nanti kalau udah dicember jangan lupa dia pernah kehilangan momen kehilangan momen untuk menjadi gisi buruk maka PR selanjutnya nanti ada stimulasi lebih kita lebih belajar lagi Alhamdulillah walaupun kita udah kehilangan masa tindakannya ya golden period ya tapi masih ada waktulah lembulan ke bawah termasuk termasuk apa namanya masih fokus ibu kan golden periodnya dua tahun ibu kalau untuk TGA ini bu tiga bulan oh anut untuk jantungnya maksudnya ya untuk jantung saya kira untuk jantungnya bu untuk jantung Alhamdulillah kita konsultasi ke ibu Ayu ibu Ayu pun gercep kita pun gercep ya kita pun anut juga ini masih satu bu masih satu yang ya mudah-mudahan setelah masuk grup ini dia juga gercep juga kemarin baru pulang rapatinap kemarin sama bu sama gizi buruk dua bulan jadi kita pasang OGT juga harapan saya lebih cepat cuma terkendala di BPJS BPJS masih nyantol di Subandi oh gitu di Subandi ya tapi yang bilang itu nggak bisa nggak bisa dapat rujukan kan nggak boleh kalau ini kan kemarin ibu untungnya ini kan sudah lepas sehingga baru pertama kali bikin kan nah kan saya yang harus yang harus ngirimkan saya karena saya dokter umum dokter anak umum jadi saya berhak untuk konsul kemana pun sebagai konsultan saya cerita kemarin pas dokter Ayu bilang segera segera opinion ya kita ke sana ke premier ya yang premier terus ngambil rujukannya dari Sutomo dan kebetulan Sutomo yang memang yang premier pun dokternya sama jadi klop lah nanti berbagi ya bu kalau mungkin maaf kalau mungkin nanti teman kita itu minta bantuan untuk mencari apa bertanya tentang jalurnya ibu bersedia betul ibu kita pun sebenarnya kemarin itu mudah pun nyasar-nyasar maksudnya itu juga maksudnya gimana-gimana tanya-tanya kita ikut alur itu yang paling utama karena apalagi di Jakarta kalau di Jakarta mereka tidak cuek silahkan tidak cuek jadi kalau bertanya asal mau bertanya asal mau bertanya betul dan masya Allah kalau menurut saya harapan kita rumah sakit yang profesional tidak memilih-milih pasien pelayanan bagus mereka tidak membedakan antara yang beruang dan yang beruang maksudnya yang pribadi atau BPC sama semuanya itu amanah itu baru namanya amanah itu yang saya ingin juga sama kita kita juga begitu jadi kita sudah pernah merasakan anak kita gizi buru kita sudah pernah merasakan apalagi anak-anak BCB harapan saya setelah ini bukan hanya bergerak di anak kita kita bergerak di orang-orang sekitar kita jadi kita kita sedikitnya mengenallah anak-anak seperti ini insyaallah kalau misalnya mudah-mudahan kita berharap anak-anak sehat semua yang lahir ya benar tapi ternyata kita 30% bu stuntingnya saya diceritakan dokter Adityo juga ya untuk masalah PJB ini kelahiran apa namanya pokoknya sampai 20 ribu orang yang lahir itu 20 ribu penduduk Indonesia itu PJB tapi dengan diagnos se-se-se-se-prapatnya 20 ribunya itu 20 ribunya itu semacam anak saya TGA maaf mama Muhammad kami bukan bermaksud untuk apa-apa tapi karena waktu di atas baik-baik beri simpanan untuk silahkan baik-baik ibu saya mau tanya juga ini Muhammad kan kemarin pulang kan bersih ya dari batuk ya pokoknya bersih lah sekarang kan agak batuk ya bu kira-kira obatnya apa ya mungkin ini kan konsultasinya ke dokter anak ya bu puyir saya kemarin bu enggak ada puyir saya kemarin puyir enggak ada bu udah lupa enggaknya bu yang simple pakai rifle aja bu rifle drop eh cat izin cat izin drop atau nanti saya wa-kan ke Cik Medina Cik Medina ke ibu ya baik-baik baik-baik terima kasih banyak ibu ya semuanya 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 silahkan Sapti hai baik Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam saya yang akan memandu untuk sesi tanya-jawab webinar ini oh gitu iya iya tidak 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 memang tadi sedikit ini baiklah teman-teman baik teman-teman untuk sesi ini mungkin waktunya juga sudah mepet ya jadi saya buka tiga pertanyaan untuk yang bertanya secara langsung nanti mohon angkat tangan dulu terus nyalakan kamera dan audionya nah yang pertama saya mau bacakan yang di chat dulu ada yang bertanya ini dokter apakah ada hubungan anak PJB dengan stunting dan kecerdasan anak PJB stunting dan kecerdasan anak saya jawab dulu ya saya satu pertanyaan untuk jawabannya oke dasarnya PJB dulu dasar PJB dulu jadi penyakit jantung bawaan itu dasarnya adalah ada gangguan pada secara dari sejak intrauterin ya itu dari jantungnya jantung itu adalah organ kita yang bertugas untuk memompat darah bayangkan dia harus memompat ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai jari-jari kangan kaki sampai ujung dia kerjanya artinya kerjanya sangat esensial artinya membutuhkan tenaga yang sangat besar sekarang bayangkan kalau kerja itu pompa itu kemudian ada salah satu mesinnya yang kabelnya yang kemudian putus atau rusak nah tubuh bukan meninggalkan begitu saja tubuh berusaha untuk beradaptasi tubuh berusaha untuk menyelesaikan masalahnya tubuh itu tidak tidak suka berhianat jadi usahanya dia adalah mengaktifkan bagian yang lain chamber yang lain ada tempat chamber kan ada empat ruangan akhirnya dengan usaha itu maka bagian lain yang tadi usahanya harusnya normal menjadi lebih keras akhirnya kalau misalkan tukang itu ototnya jadi dempal kakinya jadi dempal artinya itu adalah kardiomegali dan dengan kondisi ini pasti membutuhkan tenaga yang sangat besar sekali dan anak-anak dengan kelainan jantung selalu terjadi gangguan makan bayangkan bayangkan kondisinya metabolisnya meningkat kebutuhan kalornya lebih tinggi dari anak yang lain ditambah dengan nafsu makan yang menurun terjadi berbulan-bulan apa yang terjadi gampang masuk stunting sekarang dengan stunting dan terjadi pada fase sebelum usia dua tahun apa yang terjadi ya sudah cilapnya akan mengalami gangguan akhirnya apa terjadi penurunan nilai IQ terjadi kemampuannya yang menurun nah itu hubungannya tapi saya selalu bilang kepada ibu-ibu yang periksa ke saya tidak ada satu alasan apapun seorang anak itu mendapatkan stunting atau gangguan gisi sakit apapun mau itu sakit penyakit jantung mau itu penyakit ginjal mau itu sipi tidak ada alasan kalau kita sebagai tenaga medis dan orang tua mau belajar dan mau bekerja sama yang terjadi seperti sekarang lihat setelah banyak anak-anak kita sebelum dan pre dan post operasi gisinya membaik semua sebelum operasi gisinya membaik setelah operasi apalagi gisinya lebih membaik itu sudah kita buktikan artinya apa kita bisa kita mampu tapi karena kita menganggap hal itu sebagai hal yang biasa dan tidak mau diskusi atau kalau enggak maaf kita diskusi kurang kurang benar maka ngga sampun kadang giloh jangan kan kita maaf kalau mungkin tadi tadi apa sudah pengalaman ya maaf sudah pengalaman beberapa seorang spesialis anak sekalipun menghadapi anak dengan stunting ataupun gisi buruk dijawabnya apa emang ibu ingin anaknya gendut buat apa gendut bu saya langsung saya langsung terhenyak ke belakang dan seandainya saya boleh menangis saya akan menangis pada saat itu pada saat orang tua itu menceritakan bagaimana respon seorang tenaga medis yang sudah spesialis mengatakan hal seperti itu ya makanya sekarang yang pintar harus ibu-ibunya saya enggak bisa saya sendiri kalau saya sendiri bicara masalah ataupun beberapa dokter yang bicara itu enggak kuat enggak 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 cukup tenaga kami apalagi usia kami sudah atas 40 tahun kami juga kita juga golden period ya 40 tahun ke atas jadi itu itu hubungannya oke lanjut oke ini ada pertanyaan kedua ini seminar lagi dokter bagaimana cara mengenali silent disease yang menyebabkan bebes tak dan bagaimana prosedur pemeriksaannya bisakah langsung cek lab atau bagaimana terima kasih kalau untuk cek labnya wajib diskusi dengan kami pasti itu DL UL kemudian pemeriksaan darah lain seperti tiroid itu dibutuhkan diskusi kalau sudah masalah-masalah penyakit harus diskusi dan penanganannya pastilah kalau dia sudah masuk tahap apa namanya stunting atau tahap gangguan gisi pasti kemungkinan besar adalah pakai ONS sebenarnya kalau kita belum masuk ke tahapan stunting atau gisi buruk yang lain kita itu belum perlu ONS kita belum perlu yang mehol kita belum perlu itu kita cukup susu biasa namanya PDK PDK itu ada susu tambahan tapi harus susu boleh ketika kita masuk tahapan growth faltering nafsu makan kan gampang ibu sudah tahu beberapa ibu pasti sudah tahu resep saya apa untuk meningkatan saya tidak suka kurkuma vitamin juga saya tidak teman-teman banget secukupnya karena dia mikronutrien diputuhkan sedikit nah kalau nafsu makan yang bisa ditingkatkan dan dikatanya baru growth faltering boleh banget kita kasih susu biasa tapi jumlahnya kita bantu ngitung tetap dihitung makanya saya bilang bahwa terapi gisi pada anak-anak itu urusan kami dan kita harus diskusi tapi masalahnya kan yaitu jumlah-jumlah terbataskan untuk periksa nah sarana seperti ini yang saya butuhkan nanti pertemuan selanjutnya oh iya nanti ya enggak usah di akhir sesi mungkin yang mimpi saya mimpi saya selanjutnya adalah kita akan ada posyandu gising eh posyandu PJB kembali kita lihat situasi COVID yang kedua kita konsultasi seperti ini tapi berupa konsultasi sudah menyiapkan kasus seperti dulu Cek Medi jadi yang memang gangguan kisinya cukup lumayan diperhitungkan maksudnya cukup berat maka kita diskusikan di sini asalkan tidak malu ya untuk ah ngapain malu kalau kita gangguan sisi mah boleh malu nah jadi kita berdiskusi tentang apa namanya kasus ya nah dengan diskusi pasti nanti banyak yang akan muncul pertanyaan lebih sharp lebih tajam karena sudah penanganan dan diagnosis ya nah kalau sudah bisa penanganan dan diagnosis masalah nanti diskusi lanjutan nah itu baru ada observasi itu yang kita belum bisa ya Pak Hakim ya kita observasi lanjutan setelah terapi ini loh pengawasannya itu yang kita belum bisa dan mungkin nanti suatu saat suatu saat kalau saya sudah berhasil saya sedang berusaha mengumpulkan Sultan-Sultan Sultan Jember dan Sultan itu untuk bisa menabung ONS jadi memberikan bantuan untuk anak-anak stunting berupa susu ya tapi bukan berupa uang jadi beli susu baru kemudian didistribusikan harapan saya berhasil karena kalau kita mengikuti program yang sekarang satu telur atau mungkin kacang hijau kalau mungkin dibilang stuntingnya sudah berkurang mungkin ya stunting berkurang karena periksa ke kita ya ke spesialis anak jadi berkurangnya di sana belum bisa karena bantuan gisi tersebut nah kalau udah diagnosi stunting kan ONS oral nutrition supplementation jadi memang harus dipakai susu penambah susu penambah regone subhanallah harganya segitu pertama yang itu yang itu nah untuk itu kita perlu perlu para sultan istilahnya para sultan nah masa enggak mau membangun sedikitnya jember nih menjadi lebih baik saya kira mereka mau cuman mereka enggak tahu sekarang kalau mereka tahu buktinya kenapa penanganannya bukan pakai itu bukan pakai ONS berarti kan mereka enggak enggak belum enggak betul enggak iya saya untuk pengawasan atau sistem cek media bagaimana sistemnya untuk bisa sistem pengawasannya dan saya coba di LHC dulu kita bisa mengawasi anak-anak kita tinggi badan berat badan tahu cara mengukurnya sendiri nanti mungkin kita ulangi lagi dulu cara diagnosis cara pengukuran bagaimana bisa diukur di rumah sendiri nanti dilaporkan kemudian kalau sudah mulai terjadi gangguan itu ada WA Group mulai dilaporkan kemudian kita respon nah kan enak mungkin per dua minggu kayak gitu kita jadi evaluasinya per dua minggu kalau per bulan mah telat iya iya dokter oke lanjut siap yang berikutnya saya persilakan untuk yang mau bertanya langsung yang sudah Reish Hein ini Reish Hein Muhammad Mas Tur Moko Bapak iya ini saya kan baru gabung nih di seminar ini kan saya mau bertanya tentang anak saya yang yang diagnosanya jantung bocor itu PSD PDA tapi mau dilakukan tindakan sampai ketiga ini saya cerita dulu ya anak saya itu kan waktu waktu pertama itu umur tiga bulan itu kan diponis sama dokter daerah daerah Banjarmasin rumah sakit Tulin itu kena PSD nah terus mau dirujukan ke rumah sakit harapan kita tapi kita terkendala biaya setelah itu kata dokter pas waktu ini pak harus kontrol wajib satu bulan katanya nah ketika kita bawa pulang ketika bawa pulang anak saya sesak nafas kejang-kejang terus kita bawa ke rumah sakit Tulin setelah itu dokter segera merujukan ke rumah sakit harapan kita nah setelah di rumah sakit harapan kita itu dok diagnosanya malah berubah terus ada PDA-nya katanya jadi ada penyumbatan pembuluh darah bagian kanan nah jadi kalau nggak salah di LPA setelah itu anak saya itu kan kecil tuh nggak bisa berkembang tubuhnya itu kata dokter itu pak kasih susu impanter ini aja katanya ini katanya kurang kita beli kan kita beli katanya itu berat badannya kurang katanya kan mau ditindak operasi setelah ditindak operasi dibongkar kan pembuluh darah kanan ini terus dikasih pipet itu kan pokoknya dikasih selang lah silahnya sama dokternya itu kan ternyata setelah di operasi dirawat sekitar setengah bulan kirinya nyumbat lagi LPA-nya nyesek lagi dia nyesek kata dokter mau dibongkar lagi dalam satu bulan itu kan dua kali dibongkar pedah dadanya itu setelah itu setelah dibongkar itu hampir sebelas jam kalau gak salah itu nah setelah selesai badan anak saya berlah ini didiamkan selama tiga hari dua malam eh dua malam tiga hari ya kurang tahu saya nah itu katanya dipancing dulu pak katanya kata dokter bedah dokter Budi Rahmat itu takutnya ini nyumbat lagi katanya jadi setelah itu selesai kita balik ke daerah katanya wajib kontrol tiga bulan keharapan kita tapi kita terhalang kendala dok masalahnya ini waktu itu kan operasi tahun 2019 ini kan sudah 2022 jadi anak saya ini kan udah hampir umur empat tahun sampai sekarang dia gak bisa jalan dok cuma nyesot aja bisa-bisa jalan paling paling tiga atau empat langkah selesai capek dia di bebek dia nyesot aja gitu jadi bisa gak ada cara gak itu buat anak saya bisa jalan tanpa nyesot gitu walaupun yang anggaplah kayak anak-anak anak-anak normal gitu mohon dokter anak bapak ano usia berapa sekarang empat tahun ya sudah hampir empat tahun bulan Agustus tanggal 16 ini udah udah umur empat tahun dok ini posisi di mana pak di Kalimantan Banjermasin 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 rumah sakitnya apa pak kalau Banjermasin rumah sakit ulin cuma gak ada dokter gak ada dokter jantung jantung anak gak ada cuma dokter subspecial ada dokter rehab medik pak what ada dokter rehab medik kalau dokter rehab medik gak ada disini cuma disini ada dokter anak aja saya jelaskan ya dokter anak bisa jadi dokter apapun jadi intinya begini ketika dia fase sekarang berat badannya berapa sekarang terakhir itu 12 kilo cuma dia makannya dok dia milih-milih kalau kesukaan dia kayak soto yang berkuah-kuah gitu kan dia banyak makannya soto isi apa pak ya dia kan soto isi apa soto isi apa yang dia suka soto isi apa yang dia suka kayak soto ayam gitu kan nasi sop terus nasi goreng lontong gitu dia dia sukanya yang berkuah kadang mie mie kuah campur nasi dia kenceng tuh kalau dia makan tapi kalau bukan selera dia dia nguat nyusu nyusu aja susunya apa sama pisang dia doyan susunya susunya bebelak kadang bebelak terus apa itu yang pidora smat pidoran pidoran sehari bisa habis berapa kalau susu itu dia kalau dia gak makan gak selera makanan dia gak disediain itu kalau nya ukuran 900 gram itu hampir seminggu baru habis oke saya kasih jalan ya pak nyusu terus tuh ya saya kasih ano ya diagnosis kalau menurut saya wajar banget pak wajar banget kemarin itu ada perbedaan diagnosis di suara putus-putus dok mungkin sinyalnya ya pak di luar kali keluar rumah itu ada apa jelas ano kurang jelas nih suaranya putus-putus halo cimedi dari mana salahnya jelasin di grup nanti bikin resumen kirimkan ke dia ya cimedi ya oke yang pertama diagnosis dia sudah masuk ke kriteria saya gak tahu tinggi badannya cuman 12 kilo untuk anak umurnya 4 tahun hampir menuju ke gizi buruk gitu ya itulah dasar kenapa dia gak bisa jalan sekarang jadi diagnosa dia adalah pjb pjb nya kalau gak salah asianotik itu post-op ya post-operasi artinya kemungkinan untuk menjadi gizi baik sangat besar anak dengan pjb post-operasi harus gizi baik pak harus gizi baik karena apa metabolisme sudah baik kecuali kalau memang operasinya ada yang tertinggal bukan maksudnya masih harus ada yang dilakukan nah sekarang dengan kondisi gizi buruk sebenarnya penanganan yang paling utama itu adalah pasti harus pakai susu yang high calorie maaf ya disebutkan disini bisa adik medik gak apa-apa mongkodok ada tiga di Indonesia pak ya yang memang tersedia yang pertama pediasur komplit yang kedua blenuten yang ketiga nutrinity drink tiga pak hanya ini yang bisa diberikan ke adik ditambah dengan baru ditambah dengan susu yang lain oke kalau tidak dengan ini maka kita harus diskusi dengan sopialis anak disana untuk ngitung masih bisa banget kenapa saya tadi tanya detail makan sekarang ya sekarang kalau dia mau makan soto pak ya rawon maka tolong jangan bikin soto sayur bikin soto telur atau soto ayam isinya dada ayam pak jadi bikin aja setiap hari soto sama sop isinya adalah daging ayam jangan hati ayam jangan kaki ayam jangan kepala ayam isinya adalah dada ayam karena dada ayam itu adalah kalori tertinggi dari semua bagian tubuh ayam soto juga begitu atau kalau enggak daging soto daging dan daging pilih yang khas dalam yang paling besar kalorinya nah itu dan kalau memang makan seperti biasa saja seperti biasa saja tapi tapi justru susunya harus ditambah jadi jangan terbalik kalau enggak mau makan maka susu naik tidak saya mau kalau dia mau makan susunya juga banyak sama dengan ketika dia enggak mau makan itu caranya jadi misalkan enggak mau makan dia habis 8 botol maka walaupun makan 3 kali susunya juga harus 8 botol oke pak karena hanya dengan susu itu dia bisa tumbuh oke itu solusinya yang kedua dia harus dapat mineral pak kalsium zinc harus harus ke dokter anaknya bapak pintar tanya gini dok anak saya kakinya masih lemah dok pertumbuhannya enggak bagus kisihnya buruk bagaimana dok anu apa vitaminnya apa saya minta dong dok di anu kalau pakai bbcs saya minta vitamin kalsium zinc dicatat pak ya kalsium zinc sama vitamin k k k apa kok k itu jadi kapa jadi vitamin k itu penting untuk anak-anak gangguan gisi zinc sama kalau multivitamin terserah A, B, C, C pasti dikasih murah meriah itu sama zinc pak telu ini sama jalo sama minta oke bisa vitamin kalsium kalau memang diperlukan yang terakhir adalah rehab medik harus pak harus minta ke spesialis anaknya dok anak saya belum jalan tolong kasih saya tunjukkan ke rehab medik karena apa kakinya harus dilatih kalau semakin lama kakinya gak dilatih namanya atrofi ototnya mengecil are ini kalau udah atrofi otot kalau udah atrofi susah dibantu segera bapak segera ke dokter spesialis anak disana minta rujukan ke rehab medik bisa pak kalau dia masih bisa di bopong masih bisa di apa istilah apa di medik kalau anak bayi di di pegang tangannya supaya jalan di titah di titah jadi di pegang tangan dia masih mau melangkah masih bisa diselamatkan tapi kalau dia udah sudah lemes belas dan gak bisa bangun dari tempat itu loh itu loh masih bisa ngesot pak ya kan pak iya masih bisa ngesot tapi kalau kita nantu dari kamar mandi dia kan kita pegang tangannya kita jalan dia nah itu berarti masih bisa dibantu cepat pak cepat sebelum 5 tahun awalnya kan dia kan dua belah tangan dipegang tangannya sekarang satu tangan aja dikandeng kan nanti diajari caranya terus carikan sepatu dengan alas yang keras sepatu seperti sepatu kets begitu supaya dia menapak namanya bagus terus kakinya dilatih kalau bapak disana gak ada rehab medik ya latihan di internet pak bagaimana melatih melatih fisioterapi melatih kaki yang lemah nah itu nanti ada gerakan-gerakannya bagaimana cuma dia bisa jalan tapi dia paling melangkah paling banyak tetap abnormal tetap abnormal tetap abnormal karena dia memutuskan untuk duduk makanya rehab medik nanti kalau jalan lambat ya kalau jalan lambat tapi kalau dia tidak ada istilah jangan menormalisasi istilah saya jadi anggap semua dianggap abnormal kalau dia tidak sesuai dengan anak normal dan bisa dikejar sangat bisa dikejar kemarin itu ada dari Kalimantan pak dari Kalimantan mana ya pasien di DKT dia dengan panas yang lemah banget dan kakinya lemah kakinya itu sakit agak bengkak kemudian lemah orang tuanya karena orang tua DKT jadi dia kan dapat fasilit dibawa ke DKT di Jember Sini ternyata salah ternyata alasan kenapa gak bisa jalan karena gisi buruk pak jadi disini dia memakai susu yang saya sebutkan tadi dan terakhir bisa jalan ini dok saya mau ini ini lagi nih adik saya mau saya tanyakan waktu terakhir kemarin bulan Januari kan kita kontrol keharapan kita kan dokter itu malah bingung kok pak pembuluh darahnya besar sebelah yang ini berkembang yang sebelah sini tetap sama koperasi nah jadi anak saya ini katanya mau di mau di katheter bulan 3 ini 2023 ini jadi katanya mau dipasang ring dipancing biar gede apakah itu pengaruh tumbuhannya atau gimana termasuk juga bentuknya memang pak bentuk bawaannya ya memang diikuti aja pak diikuti saja saran kalau di di Jakarta itu mereka amanah kok pak ya bukan berarti di kita gak amanah ya bukan maksudnya itu mereka melaksanakan sesuai keilmuan dan kalau satu level gak bisa dia langsung meningkat levelnya pak jadi gak berhenti sampai disini aja gak kayak saya bekerja sendiri gini enggak mereka bekerjanya tim karena itu saya taruh anak-anak saya disana semua biar lebih pandai dari mamanya kadang lalai juga kita dok kalau kesana kadang telat juga lalai kadang dimarahin kenapa ini gak kontrol katanya berarti yang salah siapa pak bapaknya tau sama ibunya kan biaya kan tergendala biayanya kita itu yang masalahnya pak mu amat mohon maaf ya waktunya mepet sekali karena karena bu dokter udah mau ya terima kasih dok ya sama-sama sama-sama karena dokter Ayu sudah mau lanjut praktek gak dok ya mohon maaf teman-teman karena waktunya sangat terbatas mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab kita share ke dokter boleh gak dok mungkin nanti boleh-boleh nanti diatur aja mungkin satu hari tiga pertanyaan saya jawab nanti baru di forward untuk ini untuk jawabannya dipilih aja sama LHC nanti nanti saya pilih LHC harus kompak loh ya maksudnya harapan saya kita tetap konsisten ya dengan tujuan kita kan ya kita memadu anak-anak kita walaupun ada beberapa yang lupa siasi media ada anggota saya saya kembali beberapa waktu yang lalu agak jengkel sekali saya sudah punya komitmen dengan seseorang dan setelah itu tidak komit lagi saya jadi gimana apa ya saya pemarah semua orang tahu saya pemarah kalau ada yang tidak sesuai dengan sedikitnya lakukan apa yang kalian bisa dan kalau kita berjanji atau kita mau melakukan sesuatu yang baik paksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik itu itu harus paksa diri kita untuk misalkan ibadah paksa kita untuk membantu orang lain tapi semampu kita bukan berarti kita memaksa tidak mampu karena kita punya batas maksimal tapi batas maksimalnya kita sering melemahkan diri kita aku kayaknya enggak bisa deh aku kayaknya enggak bisa begini deh akhirnya apa orang-orang sekitar kita itu lepas orang-orang baik itu keluarga kita baik itu orang-orang tetangga kita yang harusnya kita berhatikan kita cuek aja itu jadi kemarin saya sempat jengkel jadi makanya saya bikin acara ini tuh saya ingin mengingatkan semuanya ayo kembali ke niat kita awal kita udah lama ada di sarang kita masing-masing banyak anak menunggu kita anak LHC salah satu tim yang organisasi yang solid saya bilang salah satu yang paling solid saya bilang diantara organisasi sosial yang lainnya masih bisa mengurus yang lain sementara tugas kita juga panjang jadi saya ingin mengingatkan kembali ayo kerjasama kita dan saya mungkin saya seperti saya bilang tadi saya akan minta bantuan pada saatnya saya akan minta bantuan untuk menjadi masuk dalam tim saya untuk bisa menangani menangani stunting saya mau bikin namanya komunitas top stunting KSS komunitas top stunting saya mau kita bikin suatu struktural bahkan kemarin ada yang mau kalau ke bupatinya saya enggak mau kalau ke bubupati kan boleh bubupati katanya sosialnya tinggi jadi ada Pak Hakim itu katanya bisa Pak maksudnya ada teman yang dekat tapi saya enggak mau ini saya enggak mau disebutkan misalkan ada diorganisasi maka LHC maju saya enggak mau disebut sebagai di dalam organisasi itu saya enggak bersedia saya akan jadi pengampu saya akan menjadi pembimbing yang mengarahkan yang memeriksa pasiennya tapi jangan disebutkan di organisasi itu Assalamualaikum 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 satu mungkin dok itu yap mau enggak masih ada satu itu 5 menit aja mungkin ya kita batasi 5 menit mamanya mamanya aduh siapa bu kakak bu pak kakak pukma sama Hana dok sudah sehat bu Alhamdulillah cuman batuk lagi dok batuk pilak lagi dok bersih-bersih bu bersih-bersih sofanya bu sepertinya amandel ya dok yang apa ya ada pertanyaan bu habis makan teri mau tanya bu kita kan mau stop sementara untuk makanan yang bergoreng terus makanan yang kira-kira menunjang dia batuk seperti micin dan lain-lain kemarin kita sih udah nyoba dikit-dikit pas udah sembuh kita nyoba dikit-dikit dok apakah ini ada ngaruh atau enggak di itunya ternyata enak ini mungkin Nadia Fakta udah sekolah bergaul sama teman-teman yang banyak mungkin ularan juga kita maklumilah gitu terus ini kita agak kebingungan kita kan masih mau ngejar berat badannya dok sudah ngasih susu pediasu komplit terus kita kasih yang apa itu tambahan yang dokter bilang itu yang obat China ya kita mau ngejot juga proteinnya gitu dok nah cuman kendalanya kan kalau kukus kurang seneng gitu dok kurang seneng dia tuh lebih seneng goreng ataupun kita bakar gitu ya karena abis itu dia udah enggak mau terus kita mewanti-wanti ini alerginya dok kalau dengan daging ikan di satu sisi kita juga pengen proteinnya bagus terus takut alergi juga nah ini apakah selama dia batuk ini kita mau nahan proteinnya dulu sementara yang kayak ikan terus susurnya gitu apakah kita genjot di susunya saja atau gimana dok pertanyaan bagus pak ya saya kira pertanyaan untuk semua ibu-ibu ya semua ini oh iya hati-hati ya secara offline ini sekolah banyak sekali anak dengan bronchitis dan penemoni hati-hati banget aktifkan kembali masker betul-betul masker yang baik cara penggunaannya aktifkan kembali cuci tangan banyak angka kejadian bahkan yang positif juga beberapa pasien saya sudah terutama dari Bondowoso ya ya bener bu enggak tahu itu karena apa itu penyebarannya kurang terdetect larinya malah kejumber nah masalahnya begini sebenarnya kalau sudah tonsilitis atau sudah terjadi amandel namanya minyak vitsin dan pokoknya makanan yang terlalu merangsang tenggoroan hampir boleh dibilang tidak boleh karena apa batuknya adik selain karena alergi juga karena amandel atau karena tonsil nah cuman kan kita punya metode kalau dia satu-satunya makan dengan cara itu seandainya punya alat ya fryer ya kalau enggak salah penggoreng tanpa goreng saya sudah merasakan dan enak kok ternyata cuman wattnya tinggi banget iya berapa itu 700 paling rendah 750 maksudnya bukan harga keluarganya enggak terlalu itunya apa namanya wattnya tinggi banget nah tapi saya punya cara pak caranya sekarang kan ada sistem menggoreng itu dibungkus ya saya enggak tahu itu apa kayak orang Bali itu jadi dibungkus daun sehingga minyaknya itu enggak sampai tapi gorengnya enggak lama minyaknya itu enggak sampai terlalu masuk ke dalam tapi matang dia mungkin ibu ibu pinter masak kemarin nasi kakbulinya enak jadi jadi kita minimalisir penggunaan minyaknya dengan cara jadi masuknya minyak intervensi minyak ke dalam bendanya itu dikurangi kalau bakar boleh pak tapi bakarnya juga harus ditutup harus dibungkus karena yang bikin bakar itu menjadi jelek kan itu apinya pak oksidannya apinya itu pembakaran jadi kalau misalkan kita bisa bakar tanpa terlalu menjadi gosong enggak apa-apa pak ya kan yang pertama yang kedua sebenarnya kalau sudah makan goreng yang kita dulukan apa kan adik masuk tinggi badannya yang kurang eh kakak ya kakak kan tinggi badannya yang kurang kalau sudah begitu maka dulukan susunya kalau kita sudah kesulitan untuk mengatur materi makan sekarang contoh ibu sudah masak ya satu-satunya bisa dengan gorengan misalkan kayak gitu berapa banyak sih daging sapi yang bisa diberikan atau ayam bisa diberikan dikit bu paling satu lapis jadi dia butuh tiga lapis bu enggak nutat kan selama kita masih catch up selama kita bahas belum menuju atau mengurangi apa namanya kriteria dia untuk ke stuntingnya atau mungkin ke gisi buruknya maka jangan enggak usah menyerah di situ masukkan aja gisinya tapi makan tetap di stimulasi jadi makannya itu tetap diberikan tapi kita enggak enggak ngejar dari maamnya kejar dari susunya dari very stunted mungkin dari sangat pendek menjadi stunted kemudian menjadi tingginya menuju normal baru silahkan nah gitu jadi tetap susu yang utama oke berarti ini dok untuk pertumbuhanan ini kita genjot proteinnya dok ya yes betul protein baik itu jadi protein susu susu itu protein loh ya protein susu kalau lemak gak bisa berapa banyak lemak pak bisa dimakan karbohidrat karbohidrat gak bikin tinggi gak bikin gendut karbohidrat itu untuk buat keliling rumah aja habis dia kan gak disimpan lama betul gak oh iya ceritanya ini kok kalau gak mau kita dimakan sama sayur marongki anaknya itu enggak mau dia apa-apa kan pak hatinya setengah tapi dada ayamnya dua pak oh dada ayamnya dua paknya sudah habis oke ya sepertinya cukup dokter oke terima kasih jasa keleksair baiklah teman-teman mungkin ini sudah waktunya sudah habis untuk sesi pertanyaan sudah kami tutup mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi Mendy sudah tulis di kolom komentar bisa cat di nomor itu kita sampaikan ke dokter Ayu terima kasih banyak dokter Ayu atas waktunya tapi sebelumnya kita foto dulu enggak dok boleh monggo pak Kim oke monggo yang lain mohon perkenan untuk dinyalakan dulu gak usah aneh ya gak usah dandan dulu ya jadi langsung dinyalain aja ya gak usah mandi dulu ya pak ya gak usah macak dulu monggo langsung ini saya hitung ya untuk slide yang pertama dulu satu dua tiga oke sebentar untuk yang kedua semuanya Mbak Ika ojok dipaksa oleh nangis Mbak hehehe hehehe satu dua tiga oke baik terima kasih monggo dilanjut Mbak Zabdi ya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir di webinar ini semoga semua yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita juga anak-anak kita semua terima kasih dokter Ayu yang selalu setia membantu ketemu lagi ketemu lagi nanti posyandu dokter ya kalau kita kita agendakan lagi ya dok untuk acara insya Allah insya Allah insya Allah kita sudah siap sedia dok ini sudah siap dok tinggal menunggu ekskusi waktunya dokter ini kan ini anu banget jadi pagi ini tadi habis visita kemudian apa namanya yang langsung acara ini habisnya praktek katanya 60 katanya terus habis itu nanti malam saya berangkat ke Jakarta kita doanya jangan terkena anak sudah mulai kuliah oh gitu selamat jalan semoga selamat di jalan dokter terima kasih banyak dokter memang gak terima kasih dokter Ayu sami-sami terima kasih dokter Ayu selalu amin terima kasih dokter terima kasih teman-teman terima kasih Cik Mehdi tolong berkati semuanya terima kasih teman-teman teman-teman semoga bertemu di webinar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton